Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Roda 2 Saat ini saya akan Membahas atau membandingkan PBL untuk kode B65 Dan kode B8R Untuk kode B65 Ini motor aerox lama Dan kode B8R Ini motor aerox new Aerox yang baru ya Kita akan coba bandingkan ya Kita akan ukur Berapa panjangnya Pertama-tama kita ukur Untuk B65 dulu ya Kita akan ukur Panjangnya berapa Untuk kode B65 Atau untuk aerox yang lama Oke ini Menunjukkan 88,5 ya 88,5 Oke Dan untuk lebar bagian luarnya Ini menunjukkan 2,3 ya 2,3 Sekarang lebar bagian dalam Ini 1,8 ya Oke Selanjutnya kita akan ukur Untuk motor aerox new Atau B8R ya Kita akan ukur panjangnya Terlebih dahulu Nah ini menunjukkan Angka 88,5 ya 88,5 Untuk panjangnya Dan untuk lebar bagian luar Ini menunjukkan Angka 2,3 ya 2,3 Dan bagian dalam Lebarnya 1,8 Oke saya tulis dulu ya Nah jadi ini Untuk aerox yang lama Itu panjangnya 88,5 Dan untuk aerox yang baru Kodenya B8R Itu panjangnya juga sama 88,5 ya Dan untuk Lebar bagian dalamnya 1,8 Yang aerox baru juga sama 1,8 Lebar bagian luarnya 2,3 Dan aerox yang baru Juga sama 2,3 Oke jadi Sudah kita Pastikan ya Sudah kita ukur Berarti untuk Kode 8R Dan B8R Dan B65 Itu sama ya Untuk aerox lama Dan aerox baru Itu PBLnya sama Meskipun Kodenya berbeda Jadi Teman-teman Yang punya motor aerox Lama atau aerox baru Mau pakai PBL B8R Atau B65 Itu sama saja ya Jadi jangan khawatir Ini sudah saya pastikan Ini PBLnya sama Oke Mungkin sekian dulu Informasinya Bagi teman-teman Yang belum like Dan subscribe Silahkan di subscribe dulu Biar teman-teman Tidak ketinggalan Update video Terbarunya Dan jangan lupa Di share ke yang lain Semoga Bermanfaat Jumpa lagi Di lain kesempatan Salam Roda 2 Mantap Tidak ketinggalan Tidak ketinggalan Tidak ketinggalan Tidak ketinggalan